Intro Halo, halo sahabat portalku Ketemu lagi di channel kami transportal Vedante 1010 Like, share and subscribe Suksma, ilmu baru telah datang sahabat Kajeng Kliwon Kajeng Kliwon adalah peringatan hari turunnya para buta Untuk mencari orang yang tidak melaksanakan dharma agama Dan pada hari ini pula para buta muncul menilai manusia yang melaksanakan dharma Lerainan Kajeng Kliwon diperingati setiap 15 hari sekali Yang pada saat itu kita mengaturkan segahan manca warna sebagaimana yang disebutkan dalam mitologi Kajeng Kliwon Dalam mitologi tersebut juga dijelaskan maksud dan tujuan mengaturkan segahan manca warna ini Yang merupakan perhujudan bakti dan serada kita kepada Hyang Siwa Ida Sang Hyang Widiwasa Yang telah mengembalikan Somya Sang Tiga Bucari Berarti dengan segahan tersebut Kita telah mengembalikan keseimbangan alam niskala dari alam buta menjadi alam dewa penuh sinar Sedangkan Sekalanya kita selalu berbuat trikaya parisuda Dan niskalanya menyomiakan buta menjadi dewa Dengan harapan dunia ini menjadi seimbang Sebagaimana dijelaskan pula bahwa Saat malam Kajeng Kliwon sering dianggap sebagai malam sangkepleak yang pada umumnya Sebagaimana disebutkan Pada malam Kajeng Kliwon ini roh-roh jahat maupun para sakta Aji Pangliakan Akan berkumpul mengadakan puja bakti bersama untuk memuja Siva, Durga dan Bayrawi Hal ini biasanya dilaksanakan di Pura Dalem, Pura Prajapati atau di Kuburan Sehingga pada saat Kajeng Kliwon Dalam babat Bali disebutkan agar dapat melaksanakan upacara yatnya Yang hampir sama dengan upacara Kliwon biasanya Hanya saja segahan-segahannya bertambah dengan nasi-nasi kepel lima warna Yaitu Merah, putih, hitam, kuning, berumbun Tetabuhannya adalah tuap arak berem Di bagian atas diambang pintu gerbang Lebuh harus diaturkan Canang burat wangi dan canang yasa Semuanya itu dipersembahkan kepada Ida Sang Hyang Durga Dewi Di bawah, di tanah diaturkan segahan Dipersembahkan kepada Sang Tiga Bucari Sang Buta Bucari Sang Kala Bucari Dan Sang Durga Bucari Sehingga adanya peringatan dan upacara yatnya pada hari Kajeng Kliwon ini Dengan harapan bahwa baik secara sekala maupun niskala dunia Ataupun alam semesta ini tetap menjadi seimbang Orang Swastiastu Jadi Niki Sementon Tutiang Jadi mempraktekan bagaimana taksu balik itu Diakses ke dalam tubuh kita Ya, ini semudah mulai diperagakan Ini pisau Bionet bukan main-main Sudah dites Tati ketajamannya Jadi bukan hanya di Tek-tekan saja Kita disentuh-sentuhkan saja Ini dikores Waduh Nah, beginilah taksu Bali Taksu Dalam Nusa Jadi beliau ini memang tidak Ingin disebutkan namanya Beliau adalah semeton saya Yang kesehariannya itu Meding Aturangaya Juga beliau ini sering berbagian Ke hutan untuk Bersemadi Jadi beliau membuktikan langsung bagaimana Kekuatan alam Yang bisa diakses ke dalam tubuhnya Waduh Mantap Nah, kalau begini Nah, gimana Ayo Ya, ini bukan pamer ya Semeton Ini sama sekali bukan pamer Oke, ini lagi satu Kita tidak pamer Tapi ingin menunjukkan keaslian taksu Bali Bali juga metaksu Bali juga punya taksu Jadi, Bali adalah pulau dewata Dimana Segala hal mistis Dari kekuatan para dewa Kita bisa akses ke dalam tubuh kita Kalau berani seperti ini Ayo Jadi, kita disini Sekali lagi bukan pamer Tapi, hanya ingin membuktikan Bahwasannya Bali itu Memiliki taksu yang kuat Memiliki Taksu yang sangat luar biasa Nah, ini buktinya Inilah dia jeruk kalong Sangat luar biasa sekali Jadi, jeruk kalong ini Juga Banyak Punya benda-benda antik Yang langsung didapat dari alam Beliau ini Sangat luar biasa sekali Ya, terus Nah, seperti inilah Kekuatan orang Bali Jadi, mari kita lestarikan Adat tradisi budaya Bali Suksumum Selamat menikmati Kekuatan orang Bali Kekuatan orang Bali Kekuatan orang Bali Sub indo by broth3rmax Kekuatan orang Bali